Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama gue Petuk di channel KBF Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama gue Petuk semuanya gue ucapin minal haidin wal haidin mohon maaf layar dan batin suasana sekarang masih suasana Idul Fitri ya lebaran ya dan udah lama juga gue gak nge-vlog kayak gak nge-vlog juga sih maksudnya gak share juga perkembangan apa yang terjadi di dalam kandang gue karena udah lama juga kan gue gak bikin konten-konten gitu udah sebulanan lah selama belum kuasa gue berhenti dulu stop fokus ke kerjaan terus sekarang gue baru sempet lagi bikin konten buat dolong gue ini oke gue ucapin pada kalian semua minal haidin wal haidin mohon maaf layar dan batin gue misalnya gue banyak salah atau kata maupun komen yang gak gue bales terus kata gue yang menyinggung di media sosial gue minta mahkam kalian ya ini murah hebat yang ada di dalam kandang gue ini tuh macet produksinya gitu jadi udah selama bulan puasa ini emang gue gak tengok gak apa dan itu menjadi kendala gue juga dan sekarang dia macet produksi gue juga gak tau apa penyebabnya yang jelas disini gue bakal berbagi juga gak berbagi kita sharing aja ya sharing mungkin kalian semua rekan-rekan kecomannya lebih paham daripada gue penyebabnya apa masalahnya apa yang jelas disini gue sharing apa yang gue lakuin apa yang gue tanganin saat murah batu gue ini lagi macet produksi gitu oke lanjut aja guys jangan skip video gue kali ini gue bakal melakuin tindakan agar murah batu gue ini gak macet produksi lagi dan lancar lagi produksi ya kan kalau lancar produksi kan menghasilkan ya bunyi-bunyi jual untuk kita gitu ya kan untuk kalian semua yang baru gabung yang baru tonton video gue ini jangan lupa subscribe terus nyalain juga loncengnya terus jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya biar channel ini terus berkembang oke lanjut aja cek bisa ini penampakan dari kandang gua yang udah sebulan ini gua nggak terlalu awam kita buka dulu yang udah selama sebulan ini gua nggak terlalu memperhatikannya secara signifikan gitu nih bulunya udah pada nyerit jantan dan betinanya juga udah nyerit terakhir itu kalian bisa cek video gua gua upload itu saat dia itu gua lagi panen dan dia udah apa namanya bertelur ya bertelur dan pas saat bulan puasa kemarin dia itu menetas telurnya di gelodok sebelah sana itu tiga biji nah setelah menetas ah gua nggak tahu apa dan kenapa murai gua ini eh anakannya tuh mati semua itu ah sedih lah pokoknya lah itu soalnya tiga ekor itu mati semua gitu ya lumayan sedih lah gua nggak tahu apa penyebabnya setelah menetas semuanya mati tanpa tersisa terus pas mati itu gua lihat biru-biru terus mati yang belum ada bulunya ya terus gua lihat tuh badannya biru-biru dan gua nggak sempet videoin juga gua nggak nggak apa nggak sempet videoin dan langsung gua coba ambil aja terus gua pendem lah gitu kan di gelodok sebelah sana tuh gua pendem anakannya yang sudah meninggoy ya gitu lagi selaya suka-dukanya kita ternak murai batu sistem lolo induk yang kita nggak bisa prediksi cuaca atau apa bagaimana ya kita bisa prediksi karena kita tinggal ya beda sama lolo majikan gitu guys nah setelah kejadian itu murai gua ini macet produksi dan betina gua nggak angkut-angkut sarang gua nggak tahu penyebabnya apa mungkin dia stress juga kan karena kejadian hal itu karena waktu pas bulan puasa itu bener-bener nggak gua tengok signifikan banget gitu kan untuk perawatan dia ini itu alhasil mungkin mereka stress terus tambah lagi cuaca yang tidak mendukung karena hujan angin kan ya itulah yang buat mereka stress gitu menurut gua nah oke langsung aja kita perbaiki kesalahan kita kita atur ulang untuk segala sesuatunya nah gitu guys oke kita ambil dulu pakannya tempat pakannya udah kita ambil habis kita berikan pakan ya guys ya oke tunggu nah ini apa jangkrik gua pakan jangkrik gua yang udah gue beli pakan ini biome biome itu banyak antioksida dan vitamin zinc ya apa ya itulah gua lupa apa itu namanya nah oke guys ya gua sudah menyiapkan semuanya barang-barang makanannya termasuk dari jangkrik kroto dan ini dia hancuran telur hancuran telur gua bertujuan hancuran telur ini untuk meningkatkan kalsium dari si eh betina meraih batu itu sendiri itu agar merangsang apa kalsium terpenuhi dan akan merangsang untuk aja bertelur gitu kan karena untuk burung meraih batu sendiri itu untuk bertelur itu memerlukan kalsium yang tinggi nah ini guys ya gua udah mengaplikasikannya semua bahan-bahan yang tadi gue sebutin itu langsung ke kandang nah itu si muraih pejantan dia makan duluan kotonya betinanya masih gerabak gerupuk di atas tuh kalau bisa lihat itu betinanya gerabak gerupuk tuh begitu dia merasa terganggu sepertinya oke bakal gue jelasin semuanya kenapa gue lakukan hal seperti ini oke langsung aja ya lanjut ya jangan di skip video gua untuk kalian yang baru datang ke channel gua jangan lupa subscribe like dan komen eh share juga temen-temen kalian ya Nah itulah guys apa yang udah gue lakukan di video ini tuh beberapa cara gua buat meningkatkan produktivitas lagi muraih batu gua ya yang udah jatuhnya hampir satu bulan ini dia masih produksi itu bukan macet si mandek sih berhenti-berhenti sih enggak ya tapi kan muraih ini produksi itu panjang ya jauh ya sampai kurang lebih tuh 15 tahun masih bisa produksi ya itu yang gue tahu ya nggak tahu kalau kalian kecomannya di luar sana lebih dari itu gue nggak tahu karena kalian yang lebih hebat daripada gue disini gue sharing aja kenapa gue melakukan hal itu seperti jangkrik krotok terus apa jangkrik yang gue treatment dulu gue sih makan dulu karena gue beli jangkrik di pasar gue nggak tahu makanan disana telap-telap gitu jadi setiap gue beli jangkrik selalu ya namanya gue treatment dulu ya gue nggak tahu itu apa makanan di pasar makanya gue lakukan hal seperti itu untuk menetralisir jangkrik gue gitu nah itu jadi foto dan jangkrik serara terus-menerus selama satu minggu beruntungan untuk men-sterilisasi ya sterilisasi agar guru muraih gue ini mulai lagi dari nol itu yang gue lakuin mulai lagi dari nol itu yang gue lakuin kayak awal mulai penjodohan lah itu gue lakuin seperti itu terus tempat mandi yang biasa kalian tahu sendiri ini gue ambilin buat mandi gue ini yang sebesar ini nih kalian yang sudah sering lihat di video gua atau yang ikutin gua gue biasa menggunakan ini gue indahin dulu gitu dan gue menggunakan cepuk yang tadi gue bilang cepuk itu untuk dia minum aja tujuan begitu enggak mandi jadi gue menghindari mandinya dulu selama satu minggu untuk apa steril dan birahnya tuh naik secara bertahap enggak langsung up gua kasih ulet hongkong yang banyak itu biar naik gua enggak apa gitu jadi bertahap gua ngasihnya jadi tujuan gua disini itu memberikan itu semua kepada burung selama satu minggu untuk sterilisasikan burung biar dia stabil dulu enggak naik birahi enggak drop birahi juga tapi tujuannya stabil setelah itu baru gue dongkrak birahinya dengan biasalah pakan-pakan gue yang biasanya udah pernah tapi juga buat dongkrak birahi murai batu kan tambahannya ulet hongkong terus kroto ini tuh banyak kalau sebab macetnya cacing gitu kan salah satunya ulet hongkong itu potensi buat naikin birahinya tinggi banget cuma kalau burung kalian udah siap kayak burung gue ini kan sebenernya udah siap cuma mungkin ada problem atau yang dia lamin di sini gua nggak tahu apa gua nggak bisa menyelesaikan problem ini sendiri juga makanya gua perlu kalian juga bila kalian ngalamin apa sama dengan gua disini jadi kalian bisa nulis di kolom komentar sharing sama gua atau bisa juga jawab di gua disitu kan ada nomor gua sospe gua Facebook apa segala macam kalian bisa jawab di gua di sini tujuan gua sharing berbagi bukan ada menggurui atau ajarin lah apa itu bahasanya yang jelas itu ya nggak mau gua begitu di sini kita sharing aja Evan aja berbagi aja gua ngelakuin ini itu sesuai dengan apa yang gua alamin dan sesuai dengan apa pengalaman gua yang sebelumnya jadi gua melakukan hal-hal seperti ini dan gua juga dia berbanyak lagi kita baca-baca dari senurutnya lainnya soal merebatu gitu oke guys ya gua akhirin video gua kali ini semoga bermanfaat untuk kalian semua salam sehat selalu untuk kalian semua dimanapun udah-udah berada untuk kalian semua yang baru mampir ke channel gua ucapin terima kasih jangan lupa support ke channel gua jangan lupa subscribe guys ya subscribe nyalain loncengnya biar kalian tuh tau notifikasi-notifikasi apa yang bakal gua sharing ke kalian terus apa yang gua alami dalam murai batu ini terus gua share ke kalian saya lagi mohon maaf layar dan batin mengenalai channel Faijin untuk kalian semua semangapun terbaru berada oke jangan lupa subscribe guys ya like channel gua dukung terus channel gua KBFB Matraman gua akhirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu salam dicomanya salam ternyata sampaikan terima kasih